Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi la alaihil nazim Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW Pengusaha Warung Madura di Jakarta yang hari ini dikoordinair oleh Ahmad Ghazali mengaku akan mendukung Mas Anis Rashid Baswedan jika positif maju di pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024 Menurut Ghazali saat ini belum ada sosok yang pantas memimpin Jakarta selain Mas Anis Rashid Baswedan Ia juga menilai bahwa suami dari ibu Ferry Farhati juga terbukti selama 5 tahun sebelumnya terbukti telah melakukan segala hal di Jakarta banyak sekali perubahan di Jakarta yang dirasakan oleh warga Jakarta sehingga beliau berkeyakinan bahwa tidak ada lawan tanding untuk Mas Anis Rashid Baswedan Ia pun berharap Mas Anis Rashid Baswedan positif maju di pemilihan Gubernur atau Pilkada Jakarta dan banyak partai politik yang mau mengusung beliau di kontestasi politik tahun 2024 diketahui Sobat Sewot belakangan ini banyak sekali relawan dan masyarakat akar rumput di Jakarta yang meminta Mas Anis Rashid Baswedan maju di pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024 tak hanya itu ya hari ini partai keadilan sejahtera Jakarta ini sudah merekomendasikan Mas Anis Baswedan ke DPP PKS ya Dewan Pengurus Pusat salah satu alasannya Dewan Pimpinan Wilayah PKS ini menilai Mas Anis adalah sosok yang sukses memimpin Jakarta sebelumnya nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW selain itu ya ketua simpul relawan pejuang Anis Baswedan dan kawan-kawan di Jakarta Ahmad Jakwan yakin bahwa popularitas Mas Anis Baswedan ini masih sangat tinggi Anis akan memenangkan kontestasi jika dia mengikutinya nah nama-nama yang beredar yang diduga akan ikut bertarung itu tidak pantas dan tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebesar Mas Anis Rasid Baswedan kemarin ada sekitar 45 ya 45 orang ini pengurus relawan itu kumpul di Cipayung, Bogor sambil berlibur mereka membuat deklarasi dukungan kepada Mas Anis Rasid Baswedan setelah dilakukan deklarasi langsung dilanjutkan dengan rapat koordinasi wilayah yang dihadiri oleh peserta yang merupakan anggota pengurus wilayah dan 5 kota wilayah sejakarta ya dalam rapat tersebut disepakati sepulang dari puncak ini akan diadakan rapat internal Dewan Pengurus Daerah 6 Wilayah Kota termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu rapat internal dilakukan di masing-masing kecamatan yang kemudian dihadiri oleh pengurus kelurahan dan koordinatur TPS ditambahkan bahwa pihak Dewan Pengurus Wilayah akan segera melakukan roadshow ke 5 wilayah dan Kepulauan Seribu untuk memantapkan dukungan soliditas pemilih seperti Pilpres kemarin ya bahwa Anies Baswedan mempunyai dukungan besar dalam pemilihan Pilpres kemarin di Jakarta ya seperti Pilkada 2017 yang dimenangkan oleh Mas Anies Rashid Baswedan nah untuk makin menguatkan soliditas dukungan juga akan dilakukan permajaan pengurus hingga ke RT RW dan ke TPS-TPS peluru Jakarta hal itu dikarenakan usai Pilpres banyak yang vakum dan bubar itu akan dibentuk kembali agar siap lagi untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW hal itu juga penting ya agar segera didapati saksi untuk seluruh TPS sehingga kemenangan suara Mas Anies Baswedan ini bisa dijaga gitu nah kemenangan itu sangat ditentukan oleh banyaknya saksi sehingga kalau kemenangan tidak dijaga ya tidak dikawal saksi ya maka bisa menjadi nihil seperti Pilpres kemarin nah semua pihak bakalan selalu waspada kenapa? karena pihak sana gitu ini akan tentu akan melakukan usaha mengulangi kecurangan seperti yang diduga terjadi di Pilpres 2024 tetapi relewan di Jakarta yakin hal itu tidak akan mudah dilakukan karena Jakarta akan banyak saksi yang menjaga TPS langsung menghitung datanya tidak bisa diubah dan dicurangi seperti daerah-daerah lain yang kemarin Pilpres 14 Februari tahun 2024 sobat rewet yang dirahmati Allah kita beralih ke Direktur Eksekutif Lembaga Ide Cipta Risic dan EN Consulting ada lembaga ICRC siapa Direkturnya? beliau Hadi Suprapto Rusli beliau mengatakan bila maju dalam Pilkada Jakarta 2024 Mas Anies Baswedan harus melihat kekuatan dukungan partai politik yang kuat Mas Anies perlu mendapatkan dukungan dari parpol yang seperti itu guna mengukuhkan kesolidan baik secara elektoral maupun kelangsungan pemerintahan ketika nanti menjabat lagi sebagai Gubernur Jakarta mengutip hasil survei di masa akhir pemerintahan Mas Anies Baswedan di Jakarta yakni pada periode tanggal 20-30 Juli 2022 diketahui tingkat kepuasan masyarakat atau warga Jakarta atas 5 tahun kinerja kepemimpinan Anies Baswedan ini cukup baik kepuasan terhadap Anies Baswedan waktu itu itu mencapai 76,9% sangat tinggi sekali nah kepuasan itu tertuju pada faktor-faktor seperti aspek kinerja itu sangat bagus ya 26,5% Jakarta lebih rapi ini ada di angka 12,6% kemudian banyak sekali perubahan angkanya 12,6% Anies orangnya pinter udah gak dilakukan ini 10,4% kemudian Anies orangnya ramah 9,7% dan terbukti hasil kerjanya ini 8,1% kemudian pembangunan Jakarta International Stadium itu 5,8% nah kepuasan publik dan warga Jakarta ini sudah sangat kita ketahui bareng-bareng gitu kan dan untuk calon gubernur atau calon wali kota calon apa namanya di Pilkada Jakarta 2024 calon yang lain nih nanti diharapkan mundurwir gitu nah tetapi Sobat Sewat sekali lagi sesuai dengan tema yang akan kita bahas lebih dalam pada kesempatan kali ini bahwa di samping Anies Baswedan ini akan ada kekuatan Prabowo Subianto dan kekuatan Joko Widodo sebagai presiden yang masih aktif dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ini menjadi kekuatan ombak besar yang tentunya nanti akan apa namanya mewarnai kontestasi Pilkada DKI Jakarta nah Mas Anies Rasid Baswedan dipertanyakan oleh warga akankah Anies mampu ya kan menumbangkan kekuatan kekuasaan rezim Joko Widodo dan kemudian presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga sudah barang tentu akan terus memantau perkembangan Pilkada Jakarta 2024 karena Mas Anies Baswedan ini kalau menang di Pilkada Jakarta Sobat Sewat ini bisa bikin redup nama-nama tokoh sekelas Prabowo Subianto sekelas Jokowi pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta sekelas Jokowi ini bisa redup namanya ditimbun oleh nama besar Anies Baswedan sebagai gubernur ya kan karena memang Anies itu bersinar di Jakarta itu bersinar menyala gitu ketika jadi gubernur program-programnya yang begitu merakyat program-programnya yang begitu menyentuh grassroot akar rumput ini kemudian bikin Jokowi geleng kepala istana galau merana gitu kan sehingga tentu Anies Baswedan ini akan menjadi satu fokus ya fokus dari kekuasaan rezim akan fokus melihat perkembangan suara Mas Anies Baswedan pasca ini ke depan akan sangat banyak sekali survei-survei yang akan mewarnai semakin dekatnya Pilkub DKI Jakarta Nah Sobat Sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah S.A.W tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah S.W.T sebeberapapun kekuatan rezim yang hari ini barangkali masih diberi kemenangan hari ini rezim masih diberi keleluasaan oleh Allah S.W.T tetapi tidak ada yang abadi semua akan runtuh pada waktunya Jokowi tinggal menghitung hari bahkan tinggal beberapa bulan lagi bulan Oktober Jokowi sudah tidak bisa disebut lagi sebagai Presiden Jokowi akan kembali menjadi rakyat biasa seperti kita dan kekuasaan mutlak hanya milik Allah S.W.T Wallahu'alam bisawab ya Sobat Sewat kita jumpa lagi besok dengan analisis yang lebih dalam dan lebih tajam silakan nanti sertakan suara kalian di kolom komentar jangan lupa berdoa untuk kita semuanya semoga umat Islam utamanya ya semoga seluruh masyarakat Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah S.W.T karena ini akan dipotong untuk tapera 3% yang punya gaji silakan berdoa sekuat tenaga silakan lakukan demonstrasi tidak apa-apa teman-teman semuanya ini untuk keberlangsungan demokrasi yang kepada rakyat kembalinya bukan kepada Jokowi dan kepentingan kroni-kroninya salam akal sehat Sobat Sewat salam sejahtera untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati